Intro Welcome to SelaReviews, channel yang banyak mereview dan merekomendasikan tempat wisata, tempat menginap, sampai tempat makan yang lagi viral dan hits, jadi selamat menonton! Hai teman-teman semua, hari ini SelaReviews mau merekomendasikan tempat yang cocok banget untuk menghabiskan waktu libur atau weekend bareng keluarga Nah disini teman-teman tuh bisa ngajak anak-anak untuk main adventure seperti outbound dan juga melakukan aktivitas adrenalin Dan disini juga teman-teman tuh bisa berenang di kolam air panas dan kolam air dingin Nah jadi nama tempatnya itu Grage Resort Sangkan Jadi untuk kesini teman-teman bisa langsung direct aja ke Google Maps itu Grage Resort Sangkan Nah Grage Resort Sangkan ini berdiri dari 17 April 1998 Tapi walaupun udah lama berdiri, tempat ini tuh masih kerawat banget Dan yang paling istimewa disini tuh teman-teman bisa berenang atau nginep kalo misalnya teman-teman nginep disini Dan bisa dapetin view Gunung Ciremai yang bagus dan deket banget Jadi untuk lokasinya itu ada di Jalan Panawan Sangkan Urip Panawan Kecamatan Cigan Damekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Nah tempat ini tuh khusus untuk kolam berenangnya ya buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam Tapi kemarin pas Ella kesitu tuh pas lagi musim libur panjang long weekend Jadi tutupnya itu jam 8 malam Nah jadi kalau teman-teman tadi masuk dari kawasan pariwisata Sangkan Urip Nanti teman-teman akan lihat Grage Resortnya tuh ada di sebelah kiri Nah disitu kita langsung masuk aja Jadi pintu masuknya tuh semua sama ya disini Nanti kita belok ke kanan untuk parkir Karena kolam berenangnya tuh ada di sebelah kanan Tapi kalau teman-teman nginep disini bisa parkir di area ini Nah jadi kurang lebih seperti ini ya tempatnya tuh cukup luas Dan kamarnya tuh banyak banget tipenya Jadi mungkin kapan-kapan boleh kali ya kita nginep disini Nah jadi dari sini tinggal lurus terus Nanti kita masuk ke depan tuh yang sebelah kiri Terus lurus terus Tapi jangan ambil jalan yang lurus ke depan ya Kita belok ke kanan Nah teman-teman tuh bisa parkir paralel disini Tapi kalau nggak mau ribet Ada tempat parkirnya Tempat parkirnya juga luas kok Jadi nanti salah ajakin teman-teman kesana Dan jalannya juga nggak terlalu jauh kok Jadi mending parkir di tempat parkirnya sih Daripada paralel gini Sambil jalan ke parkiran Saya lah infoin sedikit kali ya ke teman-teman Untuk kamar disini Itu tuh salah cek ya Eksekutifnya itu di harga 630 ribuan Tapi udah include dengan sarapan Dan teman-teman juga bisa main ke kolam renangnya Dengan gratis Terus selain kolam renang air panas Dan air dinginnya Disini tuh juga ada aquamedic pool Cuman tempatnya tuh terpisah Dan memang masuknya tuh lebih mahal ya Jadi 100 ribu lebih salah sempetannya Nah kalau yang kolam renang biasanya tuh Cuman 35 ribu per orang Nah jadi ini parkirannya yang salah maksud tadi Jadi kita belok ke kanan Terus lurus nanti belok lagi ke kanan Dan kita udah masuk ke area parkirnya Jadi area parkirnya tuh kayaknya tempat bekas lapangan basket gitu sih kayaknya ya Atau lapangan badminton gitu pokoknya Nah dari sini Kita belok lagi ke kanan Nah ini dia tempat parkirnya luas kan Terus juga gak perlu repot-repot parkir paralel di tempat yang sempit Jadi ini temen-temen bisa tinggal pilih aja mau parkir dimana Nah jadi kita jalan dari parkiran Sekarang kita mau menuju ke area adventure Jadi di tempat ini tuh juga ada area adventure-nya Tempat area bermain buat anak-anak Dan disini tuh ada pilihan permainan yang macem-macem banget Kayak ketangkasan Terus juga ada outbound Dan aktivitas adrenalin lainnya Untuk petualangan anak-anak Nah kalau di sebelah kiri tuh ada lapangan rumput Bisa dipakai untuk main bola sepak Dan sebelah kanannya ini ada kolam renangnya Nanti kalau mau masuk ke sini Ada loketnya di depan Ini kita lihat dulu dari luar ya Karena sekarang kita mau pergi ke area adventure-nya dulu Nah sebelah kiri ini enak banget sih Untuk duduk santai-santai Atau main bola sepak bareng si kecil Terus diseberang dari kolam renangnya Ini juga ada kayak pendopo gitu Jadi temen-temen yang gak ikut berenang Bisa duduk dan santai-santai di pendopo ini Nah jadi kalau mau ke area adventure Kita lurus terus lewatin loket Terus ikutin jalan yang saya ajak ini ya Jadi emang disini tuh masih asri Dan juga alami banget Disini tuh banyak banget pepohonan Terus juga ada kayak apa ya Kayak tempat buat temen-temen tuh bisa mancing Nanti saya tunjukin tempatnya Nah terus kita turunin tangga ini Terus kita jalan menuju ke sebelah kiri Nah disebelah kiri ini juga ada restroom Jadi toiletnya gitu Terus dari sini kita belok ke sebelah kanan Ikutin jalan dan lewatin kayak jembatannya Nah ini nih area memancing Jadi disebelah kanan ini temen-temen bisa duduk-duduk Sambil mancing di atas bangkunya tuh juga ada kayak Kanopi kecilnya gitu per bangku Jadi bisa mancing tanpa takut kehujanan Nah terus disini juga kayak ada air mengalirnya gitu Masih alami banget Ada kupu-kupu beterbangan Jadi emang cocok banget sih buat si kecil explore ya Nah dari sini kita jalan belok ke kanan Kita mau naik ke atas Nanti di atas itu ada banyak banget permainan-permainan Buat anak-anak Kayak outbound Terus juga ada ayunan dan lain-lain Nanti temen-temen lihat ya Nah untuk ke area adventure ini gratis ya Jadi gak usah bayar lagi Kecuali temen-temen mau nambah kayak permainannya gitu Misalnya kayak nambah outbound itu baru bayar lagi Nah selebihnya temen-temen dan anak-anak bisa nikmatin secara gratis Dan sepuasnya Dan ini dia permainan-permainan yang bisa dimainin sama si kecil Tapi tetep ya diawasi anak-anaknya supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah selain permainan-permainan tadi Disini juga kayaknya ada pengembang biakan tanaman gitu Terus juga disini tuh temen-temen bisa melakukan meeting Jadi ada tempat meeting Namanya tuh Balai Nanjuang Kalau gak salah ya namanya tuh nanti kita baca Nah tempatnya tuh bagus banget Dan kita tuh kayak enak banget ya Kalau meeting Sambil pemandangannya tuh yang ijo-ijo jadi lebih seger gitu kan Oke lah udah puas banget keliling di area adventure-nya Sekarang saya mau ajakin temen-temen untuk berenang Nah ini sekarang kita mau bayar dulu Jadi per orangnya tuh kena 35 ribu ya Kayak yang tadi saya bilang Jadi 35 ribu itu udah termasuk teks Jadi untuk anak-anak maupun orang dewasa tuh harganya dipukul rata ya Di 35 ribu Nah disini yang misalnya suka tuh pelayanannya juga bagus banget Orang-orangnya tuh ramah Dan staff-staffnya tuh kayak membantu banget Kalau misalnya kita ada bingung sesuatu Ini untuk tiket dan rincian harganya Kalau misalnya temen-temen penasaran Di area kolam renangnya tuh juga ada cafeteria Jadi jual banyak banget makanan, minuman Sampai ke kayak baju gitu juga ada Terus disini tuh ruang bilasnya terpisah ya Pria dan wanita Dan tempatnya juga agak terpisah Lumayan jauh gitu Dan di luar ini ada kayak ruang bilas Air bilas gitu Tapi airnya air dingin ya Nah jadi ini dia untuk kolam renangnya Jadi kolam renang air dinginnya tuh terpisah Jadi 4 bagian Yang paling cetek tuh yang sini nih Yang paling deket dengan kita Itu 55 cm Terus juga ada kayak semacam air terjunnya gitu Terus semakin ke arah sana Itu semakin dalam Dan tenang aja disini Kalau mau berenang Anak-anaknya mau berenang Soalnya disini tuh ada penjaganya gitu Salah sih lihat ada 2 orang ya Mungkin lebih tapi gak tau Jadi penjaganya tuh selalu standby Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa Amit-amit gitu kan Ada yang bisa bantu Terus kalau untuk area sini Itu khusus untuk air panas Selain itu anak-anak pasti seneng banget Karena disini tuh ada kayak semacam mini waterboomnya Jadi bisa kayak berseluncur gitu Nah disini juga untuk setiap kedalamannya Semakin dalam itu ada pembatas-pembatasnya ya Jadi masih bisa kita takar ya Kira-kira bisa berenangnya sampai kedalaman yang mana Nah untuk kolam air panasnya tuh ada 2 Dan yang bulat di tengah itu kolamnya air dingin ya Jadi untuk air panasnya lumayan panas sih Kurang lebih mungkin ada 30-40 derajat celsius gitu Saya lihat tuh tadinya mau nunjukin ke temen-temen view gunung Ciremai nya Tapi sayang banget gunungnya tuh ketutup awan Tapi kalau misalnya ke temen-temen nginep sini ya Biasanya tuh pagi pasti kelihatan jelas banget sih Nah ini beberapa area lainnya di Grage Sangkan Resort ini Disini juga ada kayak semacam air mancur kecil Terus ada ikannya gitu Dan makin sore tuh malah makin rame sih disini Terus yang salah suka langitnya tuh bagus banget Menjelang jam 6 sore tuh bagus banget Warna langitnya tuh kayak orange, golden Warnanya tuh cakep banget Nah untuk makan temen-temen tuh bisa makan di kafetarianya tadi Tapi emang agak pricey sih Salah cek tuh kayak nasi goreng tuh 25 ribu Terus apalagi ya pokoknya harganya tuh 20 ribuan gitu Nah atau temen-temen tuh bisa makan juga di restonya Atau satu lagi temen-temen tuh bisa nyebrang Jadi tempat persis di seberang dari Grage Resort Sangkan ini Ada Grage Lanai Jadi Grage Lanai Kuningan ini salah satu yang hits di area kuningan Karena tempatnya tuh tempat makan Sunda tapi bagus banget Jadi nanti kapan-kapan mungkin kita kesana kali ya Cuma emang harganya tuh agak pricey juga sih Nah jadi ini kita udah mau pulang Jadi nanti kalau temen-temen penasaran Grage Lanai itu yang mana Nanti temen-temen lihat di sebelah kiri seberang jalan ini Itu yang banyak lampunya Jadi ini review singkat untuk Grage Sangkan Kolam Renang dan area adventurnya Semoga temen-temen suka dengan video ini Kalau temen-temen suka jangan lupa ya untuk like, comment, share, subscribe channel ini Jangan lupa juga untuk diaktifin tombol notifikasinya Supaya kalau saya upload video terbaru temen-temen bisa langsung ternotifikasi Oke thank you guys for watching See you on the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax